Kabar terbaru dari Timnas Indonesia jelang kualifikasi piala dunia 2026 yaitu Indonesia melawan Jepang. Secara mengejutkan, pipa mengganti wasit yang akan memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Sebelumnya, AFC sudah memutuskan wasit yang akan memimpin pertandingan yaitu Kamis Al-Mari dari Qatar. Tetapi, mendengar atas diskusi antara Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan pipa. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan kalau wasit dari Timur Tengah takutnya tidak netal lagi seperti Ahmed Al-Kab dari Oman. Kemudian, Indonesia mengusulkan kepada pipa untuk mengganti wasit. Dan, Alhamdulillah, usulan dari Timnas Indonesia untuk mengganti wasit akhirnya dikabulkan oleh pipa. Yaitu, langsung mengganti wasit dari Iran yaitu Mugadipar. Dengan demikian, pertandingan antara Indonesia melawan Jepang nanti tanggal 15 November. Wasit yang akan memimpin pertandingan yaitu dari Iran. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan bagi Timnas Indonesia seperti Indonesia melawan Bahrain yang dicurangi wasit. Itulah kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.